Kita namain Kampung Warna, yaitu kampung tematik sebenernya. Kita membuat kampung ini biar bersih, hilang dari kekumbuhannya, dan kita ada pemberdayaan masyarakat. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen, because... The sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's fine. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever, know you'll never be alone again, all day, all day, all day. Please stay in my arms, boy. Don't want to show me if we're together, it doesn't matter if you're brave, all day. Siang, Valura. Ini kampung yang kita lagi tata ini, yang lokasinya ada di RT04, RW06. Tujuan kita menciptakan kampung warna ini dengan beruntung, jangan sampai ada kumu kampung kita. Kita buat senyaman mungkin, dan ada pemandangan atau pandangan-pandangan kita segera dengan adanya umum tumbuhan segala apa, hingga kita meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya. Jadi selain bunga-bunga hiasan ini, kembangan-kembangan hiasan, kita akan ada tanaman troponik juga, yaitu mau ditanam sayuran, itu pun buat masyarakat. Kita cuma intinya menggagas saja, selanjutnya masyarakat yang memperdayakan. Kalau anggaran kita bisa usahakan dari Pemda, PBD, tapi tidak sepulnya ya. Kita juga mengharapkan partisipasi masyarakat, kita sudah adakan dengan anggaran yang minim, itu adanya masyarakat lah, masyarakat akan mengikuti langkah-langkah ini, saya mengharapannya begitu. Jadi ini akan pemberdayaan masyarakatnya timbul, dia salah satu meningkatkan ekonomi. Kalau dia menanam sayur di troponik, dia bisa petik, bisa jual, dan satu menambah ekonomi masyarakat itu sendiri. Untuk hidup payung ini Pak, terjadi dari masyarakat kah, atau dari internet, atau mencoba dari masyarakat lain Pak? Kalau hidup payung ini, karena di sini itu banyaknya warga Cines, kita serasikan dengan budaya sini. Dan ada lampionnya, bukan di sini saja, di depan Wihara dan di ujung sana juga ada lampionnya. Jadi kita, budayanya kita kena, penataan kampunya kita kena, pemberdayaan masyarakatnya ada, untuk meningkatkan taraf hidup-kehidupan masyarakat sendiri. Untuk biar kantor sendiri, apa untuk masyarakat hidup-hidupnya? Masyarakat bisa mandiri, bisa merawat ini, intinya bisa melanjutkan lah program-program ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!